Pengadilan Tata Usaha Negara kembali membuka sidang perkara sengketa tanah seluas 6 hektare yang terjadi di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujambi antara pemilik sertifikat nomor 414 milik Muhammad Idrus yang kemudian dibeli oleh Dulpiah melawan Badan Pertanahan Muarujambi yang menerbitkan 3 sertifikat baru atas nama keluarga Dasril Ghani. Sidang selasa pagi beragenda menerima replik penggugat secara tertulis. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua M. Iqbar Andi Endang, didampingi Hakim Anggota 2 Putri Pebrianti, kuasa hukum penggugat Ujang Saleh membantah semua eksepsi yang disampaikan BPN Muarujambi pada sidang 3 Mei lalu. Di antara poin bantahannya, jual beli antara Muhammad Idrus dengan Dulpiah selaku penggugat sah di mata hukum karena tertera dalam akta kuasa menjual nomor 10 tanggal 11 Januari 2016 bersama notaris Devi Kantini Rolaswati di Jakarta. Penggugat juga membantah perkara ini kurang pihak karena menurut penggugat mantan Gubernur Jambi Almarhum RM Nur Ahmad Dibrata tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena kedudukan Gubernur pada perkara AKUO bukanlah badan atau pejabat yang menerbitkan 3 sertifikat keluarga dasril yang bermasalah. Penggugat juga menilai BPN Muarujambi tidak fair dan cenderung berpihak kepada keluarga dasril yang mengantongi sertifikat nomor 510, 512, dan 513. BPN Muarujambi itu adalah pihak yang kita gugat. Sementara Gubernur bukan pihak karena dia bukan mengeluarkan keputusan terhadap keputusan usaha yang kita sengatakan. Yang kita sengatakan adalah sertifikat dalam hal ini adalah BPN. Jadi tidak berkenaan itu kita juga menurutkan oleh pihak Gubernur, tidak ada alasan. Akhirnya kita bantah mengenai objek sekretah, karakter terjadi tupang tidur, segala macam. Dan kedudukan pegugat sebagai pegugat, pegugat kita akan sah untuk hukum. Karena dia satu sisi menerima kuasa, ada kuasa kemudian juga dia sebagai pihak yang membeli tanah objek sekretah itu. Selain menerima replik tertulis, Hakim M. Iqbar juga menerima dasril sekeluarga menjadi tergugat intervensi dalam kasus ini. Meskipun masih banyak kekurangan bahan yang belum dilengkapi dasril dan empat penasehat hukumnya. Hakim memberikan batas waktu hingga Kamis mendatang kepada dasril sekeluarga bersama kuasa hukumnya untuk memenuhi syarat menjadi tergugat intervensi yang sah di mata peradilan hukum. Kita akan masukkan permohonan intervensi. Kita sesuai dengan kepentingan hukum lain, pihak yang intervensi, kita akan memberikan argumentasi terhadap kepemilikan sertifikat itu.